PT. Waskita Karya berencana melepas konsesi 5 ruas tol, 2 diantaranya dalam pembahasan dengan calon investor asal Hong Kong. Sementara itu, 2 ruas tol lain telah diminati investor dalam negeri. Salah satu ruas yang diminati investor lokal, yakni Jalan Tol Trans Sumatera Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, yang dikelola PT. Jasamarga, Kuala Namu Tol, PT. Waskita, Tol Root, memiliki 30% saham di ruas tersebut. Kemudian ruas kedua, Jaringan Tol Trans Jawa, PT. Waskita, Trans Jawa, Tol Root, mengelola 3 ruas tol, yakni Pejagan Pemalang, Kanci, Pejagan, dan Pasuruan Perbolinggo. Namun, Waskita Karya belum membeberkan ruas tol yang akan dilepas ke pemilikan konsesi, di mana kepemilikan saham WTTR di ruas Pejagan Pemalang dan Pasuruan Perbolinggo 99,99%. Terima kasih telah menonton!